Assalamualaikum Wr Wb Guys, Alhamdulillah ada kabar gembira Buat kalian semuanya yang pengen Berangkat Umroh Bareng Babe Aldo bisa Dan kita udah difasilitasi Oleh Travel Umroh yang udah berpengalaman Kita bisa nyiapin Paket-paket dari mulai paket Yang ekonomis sampai paket Yang VVIP Segera hubungi nomor yang Tertera di bawah ini Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo Youtuber Rakyat Biasa Dan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syarali sadri wa yasir li amri Wa luluk datam milisani Yaf gaw gaw li bijay nabi wa alih Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita Jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin Panjang umur perjuangan Merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera Bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya Dalam keadaan sehat Walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit Penghapus dosa Penambah pahala Sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sehat Yang manfaat Amin Ya rebal Amin Oke guys Konten kita Ini masih seputaran Politik lagi Kita mau ngebahas Bapak wapres kita Yang bocil Ya dia wapres Iya Dia wakil presiden Dibanding Indonesia Periode 2024-2029 Tapi ya bocil Ya Itu yang makanya Gue kemarin kan sempet tuh Aku pelantikan Gue bilang Mudah-mudahan Pak Prabowo Umur panjang Walaupun cuma 5 tahun Dapak ya Biar selamat nih bangsa Gue rada Rada gimana gitu Kalau Bapak wapres itu Yang memimpin bangsa ini Pak Rada serem Apalagi ada kemungkinan Beliau itulah Akun Fufufafa Itu Fufufafa Kalian Lu akan berhadapan Sama Bapak bebe Rakyat jelata Dan ini Gue Mau Ngutip Postingannya Dokter Tifa Kakak gue nih Beliau orang baik Mudah-mudahan Beliau berpanjang Saya khasiat Jadi ada berita guys Ini di tempo Ini di screenshotnya Dipakai oleh Kakak dokter Tifa Pulang dari Akmil Gibran Belusukan ke pasar Magelang Pulang duluan Padahal Bosnya masih ada Masih ada di acara Loh iya Loh jadi Yang bos siapa ini Yang bos siapa Pak Prabowo Pak Si bocil Ayo Menurut kalian Yang bos siapa Ini ayo Yang bos siapa Bocil-bocil Bisa jadi bos Pulang duluan Bocil itu Ada bocil itu Yang nyenengin Gak lucu Imut-imut Tapi nurut Ada bocil yang Wajahnya ngeselin Kelakuannya tengil Iya kan ya Songong Bocotnya gak enak Kalau typing Ada yang bocil begitu Nah kira-kira Kibaran ini masuk Bocil yang mana Bocil lucu penurut Atau bocil Tengil songong Gitu Kalian komentar yang bawah Yang baik di bawah Yang bawah Karena mau curi waktu Dan pakai fasilitas negara Untuk mulai kampanye 2029 Di berita masyarakat Di berita Masyarakat sekitar Pasar sudah menunggu Dari jam 6.00 Wow Dari pagi udah dia Artinya Sudah dikondisikan Boca beler Bakal datang Boca beler Enggak bu Dia rapi Enggak beler Enggak kelengean dia Cuman memang Kadang wajahnya Begitu Iya Enggak tau kenapa ya Kadang-kadang Kelihatan sumringah Kadang-kadang Gitu Cika-cika-cika kelakuan Dasar bocah kampungan Enggak ada akhlak Aduh Cika-cika itu Kalau dibaca Acak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak Gitu ya Acak-cak-cak-cak-cak-cak Atau Kayak ngasih makan ayam ya Atau kucing Pus Gitu ya Aduh Ya Allah Presiden Prabowo Mau sampai kapan Kelakuan kurang ajar Fufu Fafa ini dibiarkan Nah kan Gue bilang apa Fufu Fafa disebut Iya jadi Pak Prabowo ini Bosnya atau Wah Gimana nih Kalau gue sih ya Pak Prabowo Iya ambil tindakan lah Kan Bapak Jenderal Masakallah Sama bocah Ini yang kata Dokter Tifa Beler Aduh Kita lihat netizen Komentar apa disini Let's go To postingan Dokter Tifa guys Let's go Oke guys Kita udah di postingan Dokter Tifa ini ya Yang tadi kita udah baca Kita lihat komentar Netizen disini Apa kabar Parah banget Lanjutkan program Anies Baswedan Pramono Anung Akan terapkan program Contract Farming Untuk turunkan harga beras Yang baik dilanjutkan dong Oh iya 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 Bukan itu Gak nyambung itu Pecan duanya Bertahan dua hari Untuk tidak konsumsi narkoba Itu pun Hanang-hanter Siksa fisiknya Jadi fahami Kalau hari ketiga Harus menyingkir Untuk mengobati sakau Tuh kan Perkiraan gue dulu itu Ya sebelum ada yang orang ngomongin ini Gue udah ngomongin Gue udah ngomongin Gue udah ngomongin Rada-rada Bapak yang satu itu Ya bocil yang satu itu Rada-rada Matanya agak lain Kawan Hahaha Iya babe Kok tau Bah Aku dulu Aku dulu sebelas-dua belas Sama iblis Aku dua belasnya Hahaha Jadi kalau Setan-setan kopral Gue tau udah Kelakuan setan kopral gitu Waduh Anehnya Prabowo mengizinkan Sangat aneh Prabowo Iya Iya pak Mungkin ya Gue kalau mau Husnudzon sama Pak Prabowo Biarin aja dulu Biarin aja dulu Malah dia kalau keluar Makin ketahuan Dia gak tau apa langkah kita Di dalam gitu Jadi kalau emang begitu Berarti kan Yaudah pak Singkirin cepet Kan kalau begitu ya Udah singkirin cepet Nampak pak Dah biar tenang Semua rakyat Hah Tugas wapres Hanya kampanye Iya-iya juga ya Selama ada si Pratekno Keluarga ini akan selalu menang Buh Pratekno ini siapa Ada yang tau guys Hah Dat fasilitas negara Sonsobrite Bookdoktif Bener banget Iya Yalah Pasnek lah yang dipakai Wapres bro Gimana Aduh Jadi lima tahun Bakal kampanye ya Ini wapres Ya kayaknya Begitu ya Pertiapan Mau gimana lagi Tapi lihat Itu rencana manusia guys Allah punya rencana Dan gue berharap Pak Prabowo Segera sadar Dan segera Untuk mengambil Langkah-langkah Yang diperlukan Untuk menindaklanjuti Apa-apa yang harus Ditindaklanjuti Oleh yang bertindaklanjut Ya paham aja Ya ini bahasa ini Hanya orang-orang yang paham aja Yang bisa memahami Untuk dipahamkan Tentang pemahaman Hah Ya begitu Ngomong apa sih lu beh Paham pokoknya lu ya Dokter kasih pencerahan dong Seberapa lama Percandutahan Tanpa asupan injeksi Jangan Pamit duluan Gegara cari Waktu buat injeksi Dan banyak yang curiga kesono Banyak-banyak yang curiga kesono Kalian termasuk curiga kesono gak Kalau gak kesono ya kesini Kalau gak kesini kesitu gitu Iya Atau kemara kemari gitu ya Kemara kemana ya Aneh ya Kok malah Mentingin buat cari muka Penyalahgunaan jabatan gak sih Bisa juga Penyalahgunaan jabatan Mungkin Juga-juga bisa Penyalahgunaan obat-obat terlalang Juga bisa Tidaknya banyak yang salah guna Kayaknya Aduh Aduh Bapak ngopi dulu gue Biar ngerim Ah Cari muka sendiri untuk 2029 Jangan sampai deh ya Aduh Aduh Dilantik aja belum lama Udah mikirin 229 Aduh Buset Iya ya Namanya orang Dia manusia Manusia Binatang paling seraka itu monyet Binatang paling seraka yang gue kenal Itu monyet Monyet itu seraka sama makanan Tapi gue gak pernah ngeliat monyet Nyimpen makanan buat besok Itu gak ada Gak ada Ya Ini sampai 2009 Bukan lagi makanan Jabatan ya Allah masa iya lebih seraka dari monyet Ada Kenapa Pak Prab Gak bisa bertindak tegas sama wakilnya Ya Mungkin karena Belum waktunya gitu Nunggu momentum Kan ini masih masa transisi Sehingga sana belum terlalu kuat Digoyang dikit Nanti kakinya roboh gitu Mungkin Mungkin ya Oh ini alasan Gibran pulang duluan Nah itu alasannya guys Gue sih apapun alasannya Ya gak Gak boleh lah Yang lain masih disitu Presidennya masih disitu ya Kok dibolehin ya pulang duluan Boleh lah Megang kartu truf Aduh 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 Mulai pedes gue Guys kayaknya gue lebih enak Ngebahas politik Daripada nasab ya Nasab sekali aja ya Kita kembali ke setelan pabrik aja ya Ya bahasanya gue enak Kalau di politik kayaknya Mau ngapain itu sih mas Mau anu Jadi waktu anu Itu pas anu Saya waktu di anu Itu lagi anu Jadi pas anu Saya sedang anu Harusnya untuk anu Saya mesti anu dulu gitu Supaya anuan itu Bisa dianuin dulu Anunya gitu Hahaha 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 Udah 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 mulai pedes banget gue Ya guys Guys kalian komentar di bawah Kalian mau babe Ngebahas politik Selang-seling sama nasab ya Oke Politik dan kayaknya Gue akan fokus di politik ini Ada beberapa nama Yang akan gue perhatiin Yang nomor satu ya ini Pawah pres Sering akan gue bahas lo Ya Dan Menkes Budi guna disadikin Siap-siap deh pak ya Lo akan gue sering bahas Karena Kalian berdua inilah Yang menurut gue Membuat Bacot gue jadi lebih pedes Lebih kurih Lebih manis Gue Babe Aldu pamit dulu Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabillahi taufiq walidayah Warahmatullahi wabarakatuh Walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada Begitu Ada Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah Ada kabar gembira Buat kalian semuanya Yang pengen Berangkat umroh Bareng Babe Aldo Bisa Dan kita udah Difasilitasi oleh Travel Umroh Yang udah berpengalaman Kita bisa Nyiapin paket-paket Dari mulai Paket yang ekonomis Sampai paket yang VVIP Segera hubungi Nomor yang tertera Di bawah ini Sub indo by broth3rmax